Kata Kang Emil, pemilih Prabowo Gibran itu masyarakat menengah kebawah. Maka saya mau bercerita kepada masyarakat menengah kebawah pemilih Prabowo Gibran ini. Anda tahu tidak bahwa kalau orang ada jabatannya menteri, jabatannya komisaris, BUMN, BUMN itu badan usaha milik negara. Itu kalau dia telpon pengusaha, itu gampang dapat duitnya. Jadi saya jadi menteri nih, saya telpon pengusaha-pengusaha yang kepentingannya izin, kepentingannya proyek yang ada di kementerian saya, yang saya kendalikan. Itu gampang saya telpon mereka. Eh kamu tolong bantu saya uang sekian miliar ya, nanti proyek ini saya kasih kamu. Ya, kamu tolong bantu saya sekian ratus miliar ya, nanti proyek ini saya kasih kamu. Itu gampang dapat duitnya. Ya, jadi rakyat biasa yang, rakyat jelata Anda yang dibawa ini saya mencerita nih. Inilah sebabnya kenapa kita minta supaya calon presiden, calon wakil presiden itu bebas dari jabatan yang bisa memanfaatkan kekuasaan negara. Karena kalau mereka jadi calon presiden, calon wakil presiden, jadi tim sukses, masih menjabat menteri, itu gampang gerakin pengusaha untuk dapat duit. Ya, nah sementara Anda yang memilih itu di rumah makan tempe, tempe ya mending kalau digoreng ya, kemudian makan tahu, hidup Anda begitu-begitu aja. Ya, giliran datang tanggal 20, Anda sibuk, pusing, bayar listrik gimana ya. Giliran datang, apa namanya, tagihan air, Anda bingung gitu, gimana, mau bayar air gimana gitu ya. Ya, giliran ada pengutan liar di sekolah, Anda harus bayar biaya Anda sekolah ini, ini bingung gitu ya. Giliran mau berobat ke rumah sakit, Anda harus diminta KTP, harus diminta isi ini, isi itu. Kemudian dilayani tidak dengan baik, obat nggak ada. Hidup Anda tambah susah. Sementara mereka datang pemilu, memperalat Anda. Datang dia bawa beras, bawa gula, kasih duit 100 ribu. Lalu Anda dibujuk pilih mereka. Pilih mereka untuk apa? Untuk pelihara jabatannya, untuk pelihara posisinya supaya dia gampang dapat uang. Ya, harta kekayaannya ditimbun, bertambah sementara Anda rakyat Indonesia. Makin hari hidup Anda makin susah. Cari duit susah, lapangan kerja susah. Anda bisa bayangkan, negara ini dalam bahaya. Anda masanya mau makan siang aja mau dikasih makan negara. Ya, itu artinya kita sudah miskin parah. Kita ini mau makan sendiri, supaya menunya bisa kita atur. Bagaimana caranya? Ya, kasih lapangan pekerjaan, jangan kasih makan siang gratis. Kasih lapangan pekerjaan. Jangan kasih makan siang gratis. Ya, gimana sih? Nah, kalau kita ingin makan tempe sama tahu, Anda kasih makan apa? Ya, terus kemudian kalau dia bikin makan siang gratis, ya aduh kasihan deh. Siapa yang masak? Ya, pasti proyek lagi catering. Ada tender di situ, lelang. Nanti yang menang, suap lagi. Yang pejabat yang lelang, dapat lagi suap. Nanti menunya ada misalnya lima menu, kurang jadi tiga menu. Kemudian, siapa yang jamin makanannya sehat? Siapa yang jamin kualitas makanannya? Kalau Anda keracunan, siapa yang harus tanggung jawab? Aduh, ribet banget sih negara. Udah yang jelas cuma Pak Anies. Ya, listrik. Sembilan ratus ke bawah digratisin. Seribu tiga ratus dapat subsidi. Ya, BPJS gratis. Berobat dengan KTP cukup. Ya, berobat bawa KTP selesai urusannya. Nggak ada lagi harus isi formulir-formulir ini. Nggak ada. Bawa KTP seluruh rumah sakit wajib layani. Ya, bagi rumah sakit swasta juga wajib layani. Tidak layani, izinnya yang akan dicabut. Karena semua nanti diurus oleh negara. Kita nggak usah khawatir. Ya, begitu. Jadi, pemilu ini jangan kita dibodoh-bodohin. Ya, jangan milih orang. Yang ada jabatannya dia kemana-mana. Ya, pakai mobil bagus. Ya, bawa uang ratusan miliar. Bagi-bagi uang. Anda yang nggak punya uang. Anda senang Anda lihat. Wah, dia bagi-bagi uang. Dia banyak uang. Anda bangga. Padahal uangnya itu dapat dari uang maling-maling itu. Ya, uang dia jual beli proyek. Ya, uangnya itu uang yang dipakai untuk fasilitas negara. Kemudian dia ambil. Lalu dia bagikan kepada Anda. Lalu Anda menganggap, waduh. Ini udah hebat. Ya, jangan gitu. Ya. Pilih yang benar. Pilih yang waras. Jangan pilih orang yang aneh-aneh. Ya. Pilih Pak Anies. Biar hidup Anda tambah sejahtera. Ya. Salam. Perubahan. Pilih Pak Anies. 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 selamat menikmati